Intro Halo, selamat datang wali di channel saya, Christian Dispurian Kali ini saya mau sharing kepada teman-teman mengenai teknik dasar bermain bela diri, boxing Jadi kita akan membahas hari ini mengenai stance boxing Pukulan boxing dari jab dan strike dan footlocknya Nah, Muay Thai dan boxing itu sangatlah berbeda dari stance-nya dari pukulannya Jadi hari ini kita fokus benar-benar mengasah mengenai teknik dasar bela diri boxing Nah, biasanya kan saya juga mengasah mengenai teknik dasar Muay Thai Hari ini kita khusus boxing Bagi kalian yang suka memakai fitness serta ingin belajar bela diri Jangan lupa untuk bantu support channel ini dengan cara subscribe Jadi kalian bisa belajar melalui channel saya ini Dan semoga channel ini berguna dan bermanfaat Nah, sekarang kita masuk ke stance boxing dulu ya yang pertama ya Dengan dasar stance di dalam bela diri boxing Jadi stance boxing itu ada dua Pertama kita pakai orthodox dan shard power Jadi ada dua, kalau biasa orang menggunakan tangan kanan Dia biasa pakai stance orthodox Kalau orangnya kidal atau powernya lebih banyak di kiri Dia pakai sharp power Langsung saja ya Jadi kalau dia orthodox itu kaki kiri di depan Seperti ini Jadi mulai awalnya dari kita berdiri tegak seperti ini Dan tarik kakinya ke belakang sampai senyaman kaki Nah ini mengenai stance orthodox Jadi kalau di jabnya itu di tangan kiri Jadi di depan Kalau kita sharp power switch kakinya jadi kaki kanan depan Nah, jabnya jadi tangan kanan Nah, tadi kalau kita di orthodox Jabnya di kiri Kalau kita sharp power Jabnya di kanan Kenapa orang kidal kirinya di belakang Karena biasa yang power paling maksimal itu yang belakang Jadi kita kasih boom Kalau kita di belakang yang tangan kanan biasanya lebih kuat Ini akan kasih power lebih kuat Boom Makanya stance nya seperti ini Oke, jadi mengenai stance itu tadi ada dua ya Stance orthodox dan sharp power Jadi saya akan coba masuk ke kukulan jab setelah sekarang Tapi saya memakai stance orthodox Karena biasa saya pakai stance orthodox Nah itu orthodox seperti ini Kita masuk ke kukulan pertama yaitu jab 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 Jadi di jab itu Ada tambahan power dari kaki Dia akan mengasih daya lidah Seperti ini Jab 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 Strike atau cross, strike atau cross itu yang baru kita menembakkan, kiri di depan Inilah cross atau strike nya, kita masuk ke strike Jadi ini adalah tambahan power dari kaki dan pinggang Strike 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 Tinggal langsung tangan Strike 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 Jadi tadi menggunakan pukulan jack dan strike Sekarang kita coba combine atau gabungkan pukulan jack dan strike nya Termasuk kepada Kita pernafasan boleh menggunakan humus dari bumu Tentu 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 Oke, jadi seperti itu, kita akan membaca hari ini menggunakan stand boxing, pukulan jam, strike, serta pemboknya, nanti akan ada video selanjutnya mengenai pengen dasar boxing. Oke, semoga video ini bermanfaat ya, jangan lupa untuk bantu share kepada teman-teman kita malah tahu ada yang membutuhkan. Dan di akhir kata, bagi yang sudah menonton sampai akhir ini, saya ucapkan terima kasih dan salam sehat. Terima kasih telah menonton!